Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepo Sekarang saya lagi di sawah Sepo pergi melihat padi Yang sebentar lagi panen Doakan ya semoga panennya berhasil Sepo ya Dan tidak diganggu oleh hama Oke Sepo hari ini saya akan mengantar Anda Ke salah satu rumah panggung bugis Yang tidak kalah cantiknya dengan rumah panggung yang ada di piampu Sepo Tapi rumah panggung ini ada di loa Sepo Di ujung kesi Di sungguatan loa Desa loa Kecamatan Tandasitula Kabupaten Wajah Selatan Dan rumahnya ada di sana Sepo Rumah panggung ini sangat cantik Sepo Kalau di piampu dia belum memiliki pagar Kalau rumah panggung bugis yang ada di loa ini Mencolokinya karena ada pagar Sepo Dan lampunya juga cantik ketika malam hari Dan ini Mirip juga rumah adat bugis Rumah adat Sepo ya Kayak model Surajah bertingkat 3 Sepo Dan tengahnya juga bertingkat-tingkat Sepo Oke Sepo jangan kemana-mana Saya akan mengantarkan Anda Ke rumah panggung bugis cantik yang ikonik juga di dusun loa Yang kemana-mana kita akan ke sana Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepo Saya ada di dusun loa Desa Watangloa Kecamatan Tandasitula Kabupaten Wajah Selatan Hari ini Saya lewat di jalan ini Dan menemukan ada rumah yang ikonik juga disini Dan tentunya rumah seperti ini Adalah rumah Yang tidak boleh Sembarang orang yang pakai Ternyata rumah ini Dibuat untuk Ibu bunda dari pemilik rumah ini Ibu bunda ini adalah keterunan bangsawan juga di Loa Begitu Sepo Dan kita lihat rumahnya Di depan suci saja ada Semacam Apa ya Walah suci Kalau tidak salah ya Jadi kita lihat rumahnya Ini cantik sekali ya Sepo ya Kita keliling dulu Lihat tampak depannya Luar biasa tampak depannya Unik sah Bagarnya saja Kita lihat dari jauh Cantik sekali Rumahnya sangat cantik Dihiasi dengan lampu dan pagar Yang cukup unik Dan sangat simetris dengan warna rumah Luar biasa Cantik sekali Ini kayaknya miliaran juga ini Jadi rumah ini dibuat untuk Ibu bundanya Kalau tidak salah siapa yang punya rumah ini ya Saya juga kurang Terlum tahu sih Tapi yang jelas Menurut informasi dari ibu tadi Bahwa rumah ini Adalah rumah cantik Dan tidak boleh sembarang orang Membuat seperti ini Sampo Ya tapi karena Menurut informasi dari ibu tadi Beliau adalah Salah satu Keterunan Bangsawan juga Di Jawa Mengatakan bahwa Ini bisa direkomendasikan Tapi sebenarnya Tidak boleh sembarang orang Punya rumah seperti ini Ada tempat duduk juga Di bagian bawah sini Dan dihiasi dengan lampu yang Keren Agak klasik begitu Tapi di bagian tengah disini Plafonnya Dia menggunakan Plafon yang Modern Jadi ini perpaduan antara Modern dengan yang klasik Kayaknya cantik sekali Assalamualaikum Pung Boleh saya naik Pung Dia punya pagar di pintu Di bagian tangga ini Pagar tangga Seperti ini dia Sampo Jadi ada Dia punya Ini ya Dia punya roda Iya Dan kita naik Di atas Ini lebih satu M Sampo ya Lumanya cantik Wow Dia artistik sekali Sampo ya Ukiran-ukiran Luar biasa Cantik sekali Perpaduan warna hitam Dengan kuning keemasan Luar biasa Cantiknya Wow Dan Tentunya rumah ini Dilengkapi dengan CCTV Sampo ya Luar biasa Dari depan sini saya Sangat cantik Luar biasa ya Cantik sekali rumahnya Dan kita masuk Di dalam Rumah Cantik Rumah Panggung Bugis Iya Jadi Sampo Tadi saya izin Ambil gambar Bahwa Pung Bolehkah saya Ambil gambar disini Dan boleh Yang penting Kamu tidak Ambil gambar saya Pung Saya mau Jadikan ini Untuk Penonton Siapa tau Dia mau Buat rumah Seperti ini Dia menjawab Bahwa Tidak sembarang Orang bisa Buat Rumah Seperti ini Harp Harsby Terlambang Sawah Sampo Oke kita masuk Di dalam Wow Cantiknya Rumahnya Cantik Sekali Jadi Sampo Pertama kali Saya masuk Iya Ini Aromanya Harum Sekali Dan kita Lihat Karpetnya Alasnya Lantainya Menggunakan Karpet yang Seperti Tegel Tapi dia Karpet Dipotong-potong Persegi Empat Seperti ini Dan ruangan Ini dilengkapi Dengan AC Ada dua AC disini Sampo Satu Dua Wow Cantik sekali Dan ini adalah Fotonya Luar biasa Pung boleh Dinyalakan lampunya Pung Iya Iya Pung Dewa lagi Cantiknya Wow Saya doakan Teman-teman Yang menonton Video ini Bisa Ada rejeki Membuat rumah Cantik Seperti Ini Lampu Lampu Hiasnya Cantik Sekali Puang Dan kita Lihat di bagian Tiangnya Ini dia Menggunakan Apa ini Dia Dilapisi Partisi Apa Istilahnya Saya kurang tahu juga Istilah rumah-rumah Sepo ya Di bagian Pelafon Ada lampu Downlight Ada lampu Hias Ada AC Ada AC Wow Enak Sekali Ya Dan yang Paling unik Dari rumah Ini Kita langsung Ketika masuk Kita langsung Disambut Lemari Cantik Unik Cantiknya Lemarinya Ini penataannya Luar biasa Cantik Sepo ya Walaupun Dia agak Ini ya Tidak terlalu luas Tapi perasaan kita Ketika masuk Luar biasa Senang sekali Wow Jamnya Dan ada yang baru Menikah Ini gak Yang baru Menikah Yang mana Ini Yang ini Wah Cantiknya Cantik Dan ganteng Ya Wow Jadi rumah ini Dibuat untuk Ibunda Tercinta Dan Lukisan Yang paling Keren juga Ini Ada disini Sepo Ini keren Saya masuk Puang Boleh Iya Masuk Ini kamarnya Siapa ini Kamarnya siapa Ini Kamar 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 Kamarnya 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 Puang Puang Yang saya maksud Adalah Ibunda Tercinta Dari Ini ya Kita lihat Pelafonnya Cantiknya Luar biasa Dan kita lihat Dapur Ada lampunya Pung Di dapur Pung Iya Jadi puang Dia tidak mau Dia ambil gambarnya Puang Bela Iya Iya Wow Jadi model dapurnya Dia seperti ini Sapo Iya Washtafel Di sebelah sini Ini Washtafelnya Dan Ada kompor Lebih sering Lebih sering Lebih sering dilewati Dibanding Yang lain Ada dua Akses untuk Naik ke rumah Ini Ada tangga turun Di samping Jadi Akses Tilanapung Kau bagian Boleh bagian Yang Lego 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 Oh Jadi ternyata Di tangga itu Ada tempat duduk Seperti ini Sapo Itu namanya Lego 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 Itu Dasar katanya Lego Lego Kapan Pudi Nonre Reke Riolote Si Lego Si Babin Iya Tidak Dan Ini WC nya Sapo Wah Ini Kayak WC Hotel Luas Sekali Kamar mandi Wah Ini WC nya Cantik Sekali Luar Biasa Dan Disini Ada Cermin Sapo Iya Itu saya Sapo Lagi Merekam Puang Tidak Mau Diambil Gambarnya Jadi Keren Sekali Cukup Menarik Cantik 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 Sekali Rumahnya Puang Iya Jadi Sapo Keren Sekali Rumahnya Rumah Secantik Ini Gorden Saja Luar Biasa Jadi Wajar Sapo Rumah Ini Memiliki Gorden Yang Bagus Penataan Yang Bagus Karena Memang Yang Punya Rumah Anaknya Ibu Anaknya Puang Tadi Itu Adalah Pengusaha Sapo Di Sengkang Pengusaha Kain Toko Aneka Ria Di jalan Mana dia Tokonya Ya Desa Desa Naga Lagi Gitu Pung Desa Naga Lagi Pung Ya Desa Tampung Ya Makasih Banyak Buang Ini Gordennya Cantik Sekali Buang Ini Harganya Berapa Ini Buang Gordennya Ini Jutaan Pasti Bawa Saki Minta Di Sel Pung Pung Sudah Kurang Lebih Empat Tahun Tinggal Disini Gordennya Belum Diganti Ganti Tapi Ternyata Ini Jelek Pung Ada Kursi Pung Bagus Kalau Tudah Mapa Kike Bapak Bola Real Mitu Pung Malapah Ita Bola Ada Eh Pung Jadi Ini Adalah Rumah Adat Bugis Pung Mirip Rumah Rumah Raja Luar Biasa Keren Sekali Televisinya Ini Lemari Televisinya Cantik Sekali Saya Tertarik Disini Pemirsa Luar Biasa Cantik Sekali Luar Biasa Oke Sepo Kita Sudah Keliling Keliling Di Rumah Ini Dan Ternyata Keindahan Rumah Ini Luar Biasa Bukan Cuma Dari Luar Saja Ternyata Di Dalamnya Ini Rumah Mahal Sepo Ini Mungkin Milyar Ya Walau Kita Tidak Tau Karena Ibu Tidak Tau Untuk Mes Pilarkannya Berapa Katanya Dibikinkan Puang Oleh Anaknya Dan Sendirinya Astaga Ini Susah Dibersihkan Ini Kalo Sendiri Taju Siapa Tau Butuk Tunggang Bersih 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 Bisa Panggil Kak Oke Sepo Cukup Sekian Video Kita Kali Ini Kalo Ada Kata Kata Yang Salah Baik Itu Yang Bisa Mengakibatkan Ada Hati Yang Tersekiti Saya Mohon Maaf Karena Saya Adalah Manusia Biasa Tidak Lumput Dari Kesalahan Cukup Sekian Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantikan Video Kita Berikutnya Mengenai Rumah-rumah Cantik Di Daerah Bugis Khususnya Di Daerah Wajo Jadi Ini Sepo Adalah Rumah Panggung Cantik Bugis Yang Ada Di Loa Tanah Sitolo Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Indonesia Selatan